Hai titik kumpul hantu Wow kuntilanak dimana kamu kayak ngebayangin dulu tuh sini tuh banyak keceriaan gitu-gitu banyak tawa-tawa anak-anak sekarang banyak tawa kuntilanak malahan ya kalian bisa dengar ada suara-suara ini ada sarang hantunya ya mereka marah karena kita berisik disini ngedatingin di sini Halo guys ngonten lagi kita saat ini saya sedang berada di Watusepur Bayat tempatnya berada di Kabupaten Kelaten dan setelah yang bisa kalian lihat ini adalah bekas bukan bekas ya dulunya tempat wisata cuman tepi kalian lihat disana ada semacam pondok dan kita akan masuk ke dalam dan sebelumnya disini tempatnya memang sangat tersembunyi ya sangat tersembunyi di tengah hutan dan di depan sana ada kuburan jadi sebelum masuk kalian akan nemu kuburan disana masuk ke sini dan di sini ini ada tangga menuju ke atas dan kita akan menuju ke atas jadi memang tempatnya sangat tersembunyi ya dengan sangat sulit ditemukan tadi saya juga muter-muter ke sini nyasar-nyasar dan sepi nggak ada orang dan memang sudah nggak menjadi tempat tujuan wisata ya cuman konten kreator pencari hantu dan di samping saya ini ada tangga menuju ke atas kita akan langsung aja naik ke atas ya di sana ada di sana ada pondoknya mungkin kita akan lihat-lihat sebentar ya di dalam so lanjut sudah sampai atasnya ya dan disini tuh ada pintu kita coba ya terbuka ya terbuka ya terbuka guys namun disini ada jendela yang terbuka mungkin kita bisa ngintip dari sini cuman harus berhati-hati ya takutnya itu roboh guys itu kayak kayak takutnya udah rapuh gitu sebenarnya kosong dan cuman ada pipa dan besi-besi itu dalamnya saya nggak bisa masuk cuman bisa melihat dari HP sini saya masukin ya ini bangunannya masih cukup kuat namun nggak begitu kuat ya jadi harus hati-hati karena ini kan kena hujan panas segala macem dan lama-lama ini bakal rapuh dan bakal roboh kalau dinaikin ini saya naikin masih cukup kuat tapi buat kalian yang nanti kesini harus hati-hati juga karena takutnya roboh dan kalian menjadi hantu disini ya dan di bagian bawahnya sini ini kayu dan besi untuk besi ya si besi ya sejatinya itu dua lantai ya guys dua lantai jadi itu tadi yang nggak bisa dibuka terus atasnya ada lantai lagi tuh di atas cuman nggak bisa masuk kita sayang sekali ya udah kita lanjut lagi ke atas ini memang tangganya sangat banyak ya dan cukup tinggi jadi agak melelahkan lanjut ya di sini sudah ada bundaran persimpangan ke sana ke balai apa tuh balai atau apa ke atas wah tinggi banget itu guys gokil ini tinggi banget atasnya dan ke samping sana hutan dan ya ini ada tulisan watu sepur ya watu sepur watu tuh batu sepur tuh kereta kereta api ya beneran sampai dan disana tinggi banget asli kalau kalau dari kamera mungkin nggak kelihatan begitu tinggi tapi kalau langsung tinggi banget tapi sebelum ke sana kita mau cek dulu balainya ya cuman seperti ini titik kumpul Hai mungkin dulu sini tempat ngumpul keluarga ya kayak makan siang gitu-gitu pakai tikar disini lesehan yang bawa bekel bawa makanan gitu-gitu mungkin dan sekarang menjadi titik kumpul hantu Wow sangat menyeramkan ya kunci lama kalau tempat-tempat sepi atau terbengkalai gini yang saya selalu membayangkan ya dulunya tuh sini ada anak-anak ada main dan naikin tangga gitu-gitu sekarang udah terbengkalai terbengkalai soh unfortunately kenapa suka ngebayang kayak tempat yang dulu sebelumnya enggak terbengkalai sekarang terbengkalai tuh kayak ngebayangin dulu tuh situ banyak ceriaan gitu-gitu banyak tawa-tawa anak-anak sekarang banyak tawa kuntilanak malahan Iya dan banyak pohon-pohon bambu kalau orang penakut mungkin bakal ngira klotek-klotek suara setan lagi nakutin ya karena memang suaranya mirip-mirip ya kalian bisa dengar ada suara-suara dari pohon bambu ya kalau saya mau mistik-mistikan dan menakut-nakutin penonton saya akan bilang ini ada sarang hantunya ya mereka marah karena kita berisik di sini ngedatingin di sini Oh sangat hebat sebenarnya kalau saya main-main gitu-gitu penontonnya rame loh tapi sayang sekali saya geli sendiri kalau main gitu-gituan kita lanjut aja lah langsung ke atas tinggi banget itu enggak kelihatan dari kamera tapi kita langsung aja ya huh sangat tinggi dan di tengah hutan pada serigala ganteng-ganteng serigala ya ya sampahnya sampahnya pada sembarangan ya yang datang ke sini sudah terbengkalai pun masih disampahin sangat kasihan wisata ini ya sangat capek kita belum di atas ya kita lanjut menaiki tangga-tangga kesuksesan amin ya Allah saya takut ada anu binatang buasnya kayak macan ya tidak ada macan di sini kah ah capek masih ada di atas sana kita tapi jangan menyerah ya kita harus menaiki terus ini tangga kesuksesan yuk 1 2 3 oke ya be disini disini enggak ada apa-apa cuman sawah-sawah sawah-sawah jagung ya sawah-sawah jagung dan memang cuman bisa ditandurin jagung ya di sana kayaknya ada ada orang ya ada orang di sana lagi mengambil rumput atau bertani udah gini doang saya nggak tahu ya ini jujur saya nggak tahu ini nilai jual nilai kuatnya tuh dimana gitu ya tempat ini kan tempat wisata ya nilai jualnya sih gimana saya belum sebelum nemu tempat yang Oh ini teh makanya alasan orang untuk datang ke sini gitu loh waktu itu saya belum menemu nih misalnya ada wahana apa gitu atau mungkin memang menjual konsep menyatu dengan alam gitu doang ya kita lanjut lebih jauh ke sana dan di samping-samping ini ini ada batu-batu sangat besar ya ini ada kayak semacam gua juga ke sana juga jadi memang semua kesana bawah sana cuman takut ambruk jadi hantu penunggu sini gua jadi mungkin yang senang piknik-piknik kayak menyatu dengan alam cocok disini kayak hutan-hutan menyatu aku dengan alam seperti ini cocok datang sini cuman saya pikir jumlahnya sedikit ya so nggak bertahan lama di samping itu tempat ini juga terpencil tersembunyi jadi sulit ditemukannya aksesnya juga jadi wajar ya wah ada ular di kaki aku ulet ulet gatal wah disitu ada tulisan tuh watu sepur kayaknya tulisannya seperti yang kalian lihat di foto itu adalah foto dahulu sekarang jembatan rindu alam sudah nggak ada jembatannya tinggal alamnya doang dan ya di sini tuh besinya tuh besinya tuh besinya tuh kayak ada ke potong gini ada jembatan jembatannya mungkin dulu selewat sini ya set kesana besinya kayaknya masih belum dicolongin orang ya besinya ya saya tuh agak pesimis ya kalau besi ini bakal putuh terus gini belum dicolongin orang semoga aja nggak dicolongin orang ya dan untuk jalannya nih itu jalannya kayak masih bagus loh jalanin ini tangganya ini yang di sini masih bagus loh belum rusak parah banget gitu loh sangat disayangkan menurut saya ini modalnya seberapa ya besar kali nih modalnya nih cuman tidak balik modal ya begitulah namanya juga hidup so guys mungkin segitu aja ya explore di Watu Sepur tempat wisata yang sudah terbengkalai sudah nggak ada orang yang datang kesini asumsi saya pertama itu tuh karena mungkin tempatnya kemahalan atau gimana jadi orang-orang males kesini tapi saya lihat di review tempatnya masuknya murah parkirnya juga murah gitu jadi bukan karena mahal karena sepinya dan setelah saya datang sendiri kesini dan melihat ya mungkin karena dalam tanda kutip gitu doang gitu loh gitu doang jadi nggak banyak orang nggak tertarik disini dan yang kedua mungkin karena tempatnya tersembunyi sulit dijangkau gitu loh sulit ditemuin kayak bener-bener tersembunyi jadi orang nggak tahu nih disini ada tempat wisata sebetulnya ya jadinya ya sepi ya so guys segitu aja video petualangan saya di Watu Sepur kita lanjut ke seperti biasa setelah dari tempat sepi terbengkalai kita menuju ke tempat ramai dan ditonton terus petualangan saya selanjutnya so nama saya Seven Putra see you next life wah ujung ngali disini enak nih kayaknya nih seru gitu mantep gitu loh sampai jumpa suatu saat kita akan bertemu tapi jangan waktu dekat ini ya oke saya pamit dulu selamat menikmati